selamat siang dari julinyi teman teman hari ini kita mau main bola di stadion Ahmadiyadi Sundang dan kita bakal lewat jalan tol di Sundau yang sekarang baru aja dibuka katanya nanti ada terowongan yang panjang kita lihat seperti apa terowongannya ini bisa jadi rekomendasi teman teman yang mau ke arah Sumedang, Cirebon dan lain sebagainya bisa lewat tol ini yuk kita lihat nah dari sini kalau mau ke Sumedang teman teman ambil jalur yang sebelah kanan kalau yang kiri itu ke arah Ranca Eke ke arah Cibiru kita ambil yang jalur sebelah kanan nah inilah gerbang pertama di julinyi menuju tol Sumedang teman teman jalanannya masih kosong masih sepi jalan tol ini kayak MBJ kalau kata ya jid pemandangannya teman teman eksotis sekali jalan tol ini nah ini kita akan masuk ke area Aljatinangor betonnya masih bagus jalannya juga masih bagus pemandangannya teman teman indah sekali kalau siang siang di cuaca yang cerah seperti ini 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 Jatinangor ke arah kiri kita ambil jalur yang di paling kanan ke Kertajati dan Sumedang teman teman ini jalan tolnya masih sepi banget dan enak kalau kita ngetir kayak gini ya nah itu arah ke Jatinangor belok kiri kita mulai masuk ke jalan pemulihan Sumedang Kertajati teman teman dan inilah jalan tol yang baru dibuka jalurnya sehingga kita bisa lurus kalau biasanya kita cuma sampai Jatinangor aja belok kiri nanti keluar di Kiara Payung nah sekarang yang ini baru dibuka belum ada satu bulan teman teman belum ada dua minggu nanti ada terowongan yang cukup lumayan panjang nanti kita lihat terowongannya nah ini jalannya masih lulus terus ini POV jalan Sumedang jalan tol Sumedang seperti biasa kiri kanan pasti kegulungan ya kalau enggak sawah-sawah memang jalan tol biasanya ngebelah gunung ya ya 500 meter di depan ini 500 meter di depan belok kiri itu ke arah Tanjung Sari teman teman kita masih lurus ke arah Sumedang masih ambil jalur kanan nah ini dia arah Tanjung Sari teman teman ini adalah jalan tol jalan alternatif menuju Sumedang selain jalan ke Cadas Pangeran memang di jalan Cadas Pangeran itu pemandangannya lebih enak banyak warung-warung juga warung-warung apa namanya Tahu Sumedang kita bisa istirahat di situ tapi kalau lewat sini saya belum menemukan rest area teman teman dari Cilenyi menuju baru nyampe di Tanjung Sari ini belum menemukan rest area ini jembatan cukup panjang juga jembatan ini dan masuk Sumedang hanya tinggal 16 km lagi teman teman cukup lumayan dekat ya dari Cilenyi kalau kita lewat Cadas Pangeran memang agak jauh dibanding dengan lewat sini sepertinya nah di depan teman teman kita akan masuk terowongan ini dia terowongan Cisum Dawu Twin Tunnel teman teman nah ini dia Twin Tunnel Cisum Dawu yang kita masuk ke dalam bukit atau gunung ya Bismillahirrohmanirrohim kita kasih gelakson dulu nah ini dia terowongannya teman teman gelap ternyata kalau malem katanya ini apa terang terowongannya terang tapi sekarang gelap kita coba kasih lampu nah ini dia wow cukup lumayan panjang terowongannya ya ya lumayan panjang teman teman sebentar lagi kita akan masuk ke Sumedang ya setelah ini setelah lewat Twin Tunnel mungkin beberapa kilometer lagi kita akan masuk Sumedang kita lihat ya seberapa jauh dari Twin Tunnel menuju gerbang tol Sumedang nah di atas ada tulisan ada keterangan kalau truk atau bus harus keluar dari Sumedang kayaknya gak boleh dilanjut lagi ke Majalengka Cirebon wow pemandangannya teman teman masih ada pembangunan juga disini harus berhati-hati masih ada pengerukan di samping kiri jalan tidak ada sinyal disini ya tampaknya yang ini di kiri kanan bukit teman teman penuh dengan beton kirmir jadi sepertinya jalan tol ini memang membelah gunung yang cukup panjang ya membelah bukit yang cukup panjang pantesan baru bisa dibuka begitu ya memang pembangunannya lama sekali nah itu disebelah kiri sudah dihias cukup lumayan bagus ya apalagi nanti kalau sudah ini ya kalau sudah jadi nah ini masih ada pembangunan di depan masih belum selesai sepertinya kita sudah mulai masuk ke kota terus udang udang ada pempohonan itu taman-taman yang lagi baru saja ditanam kayaknya pempohonan supriel 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 di depan nah ini teman-teman terlihat sekali jalan tolnya dari sini di depan naik ke gunung disis teman-taman terlihat di depan sekarang sampai bahat sini Satu kilometer lagi teman-teman Keluar sepedang kita Mungkin gak nyampe setengah jam tadi ya Lewat sini Dari Julu ini Itu dari Bandung Ini dari Cilinyi Sumedang Dharma Raja Wado Belok Kiri Oke Ini Ke atasnya Cimalaka Kiri Berarti kita ambil kiri teman-teman Nah ini Kita ambil kiri Cuacanya cerah juga Enak juga teman-teman Jalanannya sepi Mungkin ini bisa jadi ini ya Apalagi nanti sebentar lagi kan beberapa bulan lagi 5-6 bulan lagi Kita mau lebaran nih Ini bisa jadi jalur mudik yang asik nih Cuma dari Cilinyi sampai Sumedang ini gak ada rest area teman-teman Gak ada rest area Eh gak nemuin Ini langsung pintu gerbang tolnya nih Sumedang nih Nah Kita lihat berapa Ininya ya Biayanya berapa Cari petolnya Sepertinya sih masih gratis Sepertinya Oh 16 ribu guys 16 ribu Eh kok bagus itu deh Ini kayaknya buat rest area deh Ya kayaknya itu buat rest area Nah ini langsung kotor Sumedang teman-teman Nah ini dia Bentar Bentar Nah ini Waduk Jati Gede ke kiri Ke Kampung Toga Ke Tanang guys Nah kalau kita mau ke Waduk Jati Gede Berarti kita ke kiri Sekarang kita tujuannya mau ke Jalan Ahmad Yanni Oke segitu dulu teman-teman Itulah informasi terkait dengan Tol Cisundawu Keluar Tol Sumedang Yang terbaru Terima kasih Dan see you next vlog